Intro Ya kembali lagi bersama dengan mas Bejo di iBejo Channel Kali ini mas Bejo mau bikin video santui tentang new irox tahun 2023 Atau irox terbaru tahun 2023 Dua tipe yang adalah tipe standar dan tipe yang irox S-ABS Jadi irox itu ada dua Dan yang kali ini yang mas Bejo bikinkan videonya yaitu perbandingan tipis-tipis ya Apa yang membedakan antara irox yang tipe standar dan tipe S-ABS atau tipe tertingginya Biar lebih gampang kali ini yang mas Bejo bikinkan videonya adalah yang warna hitam Jadi biasanya warna hitam itu sangat populer ya Gak hanya di irox Di NMAX atau di pabrik online atau dimanapun itu warna hitam selalu menjadi favorit Begitu juga dengan di irox itu ada warna hitam di tipe standar dan warna hitam di tipe yang S-ABS ya Atau tipe yang tertinggi Dua motor ini harganya atau selisihnya kalau di Jember itu sekitar 3,8 juta Lebih mahal yang warna hitam doff atau yang tipe S-ABS pastinya Dengan selisih seperti itu apa saja yang membedakan Kita akan nulas santui satu persatu khas dari Mas Bejo dari ibejo channel Yang belum subscribe monggo di subscribe di ibejo channel Yang sudah subscribe Mas Bejo ucapkan matur nuwon terima kasih Langsung saja untuk yang pertama Dari namanya saja sudah terlihat ya Yaitu S-ABS kalau untuk tipe yang tertinggi Jadi perbedaan yang pertama adalah pada pengeremannya Kalau untuk yang standar itu non-ABS atau tidak ABS Jadi kalau kita lihat ya pengeremannya yang di depannya itu cakram Terus velgnya warna hitam dengan sepakbor warna silver Jadi velgnya warna hitam Kanan apa? Belakang dan depan itu non-ABS Sedangkan kalau untuk yang S-ABS atau yang hitamnya itu hitam doff Itu sudah ABS Sudah ABS dengan velgnya warnanya itu warna emas tembaga ya Dan cakramnya itu juga keren banget untuk yang depan Dua motor ini sama-sama yang belakang masih tromol ya Atau masih belum cakram untuk yang S-ABS maupun yang tipe standar Itu perbedaan yang pertama Karena sudah jelas sekali kalau dua motor ini adalah motor yang ABS dan non-ABS Terus yang kedua adalah dari segi warna itu sendiri gitu ya Dari warna kalau untuk yang tipe standar Atau aerox connected yang non-ABS Itu warnanya hitamnya itu hitam glossy Jadi hitam glossy ada strippingnya Cuma di deck sampingnya itu warna hitam doff Ada semacam kombinasi warnanya Aerox dan warna-warni lah Biasanya kalau untuk tipe standar itu warna-warni Dan di depannya itu ada kombinasi warna silver Jadi deck sampingnya warna silver Terus parkboardnya juga warna silver Sedangkan kalau untuk yang tipe S-ABS itu hampir semuanya itu hitam ya Jadi kombinasinya itu cuma warna hitam dan warna velg Yang adalah warna emas atau warna coklat tembaga Hitamnya itu hitam doff ya Hitam doff dan kombinasi strippingnya itu lebih minimalis Daripada yang tipe standar Dan membedakan lagi Kalau untuk di deck sampingnya Kalau bodinya kan hampir semuanya itu warnanya warna hitam doff Kalau bodi di sampingnya itu warnanya hitam glossy Ada strippingnya cuma garis-garis mini lah Apo gak begitu banyak Dan emblem Aerox itu emblem timbul Kalau untuk yang tipe standar kan sticker Itu perbedaan yang kedua Terus perbedaan yang ketiga atau yang selanjutnya Yaitu pada kunci-kunci kontak gitu ya Kalau untuk yang S-ABS itu sudah menggunakan Killers Menggunakan kenoknya kompor gas Menggunakan remote lah Sudah menggunakan remote Sedangkan kalau untuk yang tipe yang standar Itu masih menggunakan anak kunci Atau pakai kontak Gak pakai remote Itu yang membedakan Terus lagi yang membedakan selanjutnya yang keempat ya Empat tambah tiga Empat lah ya anggapannya empat Itu kalau untuk tipe standar Untuk pita-pitaan yang bagian kanan Di atasnya starter sama hazardnya itu Tidak ada yang namanya Apa Stop and start system Nah jadi gak ada SSS nya Gak bisa berhenti sendiri lah Ibaratnya kalau di lampu merah Atau kalau berhenti secara sementara Sedangkan kalau untuk yang tipe S-ABS Di Aerox yang tipe S-ABS yang warna hitam Dove Itu sudah menggunakan SSS Atau dilengkapi dengan SSS Atau stop and start system Kalau di Honda itu ISS lah Idling-idling stop Nah itu yang membedakan Dan yang selanjutnya Perbedaan keberapa ini Kelima ya Kelima kalau untuk Yang Aerox S-ABS Itu Sok belakangnya Itu menggunakan Sok tabung ya Ada tabungnya lah Ibaratnya ada tabungnya Mirip seperti kakaknya Atau mirip seperti N-Mac Karena apa? Karena yang di Tipe yang standar Atau tipe Aerox Yang standar warna hitam Yang ada silvernya Hitamnya itu glossy Itu di Sok belakangnya Gak ada tabungnya Jadi tidak Bertabung lah Nah perbedaan yang Selanjutnya Yang sangat signifikan Yaitu Dari segala macam Perbedaannya Yaitu perbedaan Harga Kalau untuk Tipe yang standar Yang warna hitam Glossy Nah itu harga terbarunya Ini kan Motor baru saja Rilis lah Ibaratnya Warnanya Kalau motornya Sudah Sudah Sangat lama lah Ibaratnya Kalau untuk yang standar Itu harganya Rp29.000.000 Pas lah Ibaratnya Lebih-lebih Mungkin Rp12.000.000 Itu hotelnya Jember di Sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember Tempatnya Mas Rijal Jadi Rp29.000.000 Untuk yang Non-APS Yang warna Hitam Glossy Dan Ada Silvernya Sedangkan Kalau untuk Yang ABS Yang warnanya Hitam Doff Dengan velg Emas Dan sudah Kiles Dan ada Tabungnya Di Sok belakangnya Itu harganya Rp32.800.000 Atau Rp870.000.000 Rp870.000.000 Rp800.000.000 Pokoknya Itu selisihnya Sekitar Rp3.800.000.000 Jadi Rp3.800.000.000 Untuk yang ABS Dan Rp29.000.000.000 Untuk yang Non-APS Selebihnya Dua motor ini Tak pikir Sama ya Atau mirip Karena sudah Dilengkapi dengan Blue Core Sudah VVA 155 CC-nya Juga sudah Sama Isi Tanky BBM-nya Itu 5,5 Liter Ada Lampu Hazard-nya Sudah Full LED Sudah Bisa Terkoneksi Terhadap Y-Connect Atau Y-Connect Dan lain Sebagainya Bagaimana Mendapat kalian Dengan Dua motor Yang Indennya Itu Katanya Mas Rijal Agak lama Jadi paling cepat Itu Satu setengah Bulan Dua bulan Itu paling Cepat Tapi Biasanya Kalau kalian Bersabar Mendapatkan Motor Impian Itu Biasanya Kalau sudah Dapat Itu Puas Dan Lega Banget Mungkin Cukup Sampai Di sini Dulu Video Dari Mas Bejo Yaitu Perbedaan Perbedaan Atau Perbandingan Antara Aerox Tipe Standar Warna Hitam Dan Aerox Saps Warna Hitam Juga Sampai Kita Di video Mas Bejo Selanjutnya Mohon Maaf Kalau ada Salah-salah Kata Banyak Pastinya Karena Mas Bejo Hanyalah Manusia Biasa Tempatnya Salah Gilaf Dan Lupa Dan Kesempurnaan Hanya Milik Allah Sampai Sampai Temu Di video Mas Bejo Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di IPJ Channel Matur Mwun Terima 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 Terima